Doshita Oke Halo teman-teman semua ya Di video kita kali ini kita bermain lagi AWPG teman-teman ya Dan di AWPG ini Baru aja update Sebenernya kemarin sih udah 2 hari lalu kayaknya ya 2 hari lalu apa? Iya udah 2 hari lalu Yaitu update Wano ya Seperti yang kalian lihat ini gue udah ada di Pulau Wano Teman-teman kalian bisa langsung cari aja pake island Pake island tracker ya kalian cari sendiri teman-teman Pulau Wano dimana pokoknya gampang banget Setelah kalian kesini ini pulau gede banget pak Ini pulau gede Parah pak gede banget Kita kasih lihat langsung aja ke hybrid teman-teman ya Gue kasih lihat segede apa ini pulau Lihat tuh ya Ini gede loh lumayan lah ya Cuman gak segede Gak segede yang di King Legacy sih Ini mengingatkan gue sedikit sama King Legacy sih teman-teman Kalian bisa lihat ya Pulaunya mirip-mirip gitu cuy Imagine gak sih So ya By the way di update kali ini Ada Oden ya Ada Kojuki Oden ya Nah kan gue coba showcase juga untuk hari ini sama Ada True 3SS pak ya Jadi ada True Triple Katana Ini by the way gue udah pake pedangnya Oden teman-teman Kalian bisa dapetin pedangnya Oden dari lawan Oden ya jelas ya Namanya Oden Blitz ya teman-teman ya Uh ini Wow ini ini GG juga Cuman True 3SS cuy Kita pengen coba dapetin True 3SS dulu ya Yaitu pedangnya Joro yang Santoryu itu loh teman-teman Gue pengen coba dapetin dulu Dan Gue udah coba cari tau caranya Karena emang sebenernya gak dikasih tau juga Berengsek emang tuh si itu ya Siapa namanya si The Bossnya itu anjir Jadi dia sama dia tuh gak dikasih tau di announcement Gak dikasih tau di update log macem-macem Gak tau dari mana gitu belinya ya Jadi gue gak bisa nyari sendiri Yaitu ada di pulau ini Di pulau Wano ya Jadi bukan di pulau manapun Di pulau Wano Tapi lokasinya bukan yang disini Tapi disana Disana tuh kayak ada Village lagi kalo kalian perhatiin tuh ya Ada kayak village lagi Disitu kan village ya Ini Gue gak tau ini kundain buat apa Karena gak bisa diapapain juga tuh ya Karena lawan Odennya bukan disitu teman-teman ya Gak kayak di King Legacy Kalo King Legacy kan lawan Odennya disitu tuh Disini gak Odennya di atas itu tuh Lalu dibawah ada satu boss lagi Miyamoto Musashi Itu kayaknya buat yang ngedrop aksesoris deh Karena ada dua aksesoris baru Yang Samurai Helm Sama Apa ya Signs of the Strongs Kalo gak salah namanya Yang ada di belakang itu loh Ada banner di belakang Nah itu Nah Ini teman-teman ya Disini Zoro Kalo gak perhatiin tuh ya Itu dia Zoro Dan Ada requirementnya Kalian gak bisa langsung Asal dapet True 3SS Teman-teman ya Setau gue Ini setau gue ya Entah kita cek Apakah bener apa enggak Setau gue Itu kalian butuh Sword minimal 2000 Minimal pak Minimal 2000 Dan kalian butuh duit Satu bilion Ya Satu bilion Imagine gak sih Satu bilion Tapi ya Satu bilion udah gampang lah ya Tuh gue cuman AFK-AFK doang Diem doang Literally gue diem Lawan rabbit guard Lawan di Ennis lobby segala macem Gue diem doang Bisa sampe 51 Main auto Jadi ya Harusnya duit udah gak masalah Teman-teman ya Oke Jadi kita langsung aja Oh iya By the way Kalian mesti punya 3SS yang sebelumnya juga ya Yang di Yang di versi ya Ya itu kalo gak salah Namanya Aduh forgot Namanya siapa ya Gue lupa co Bentar Gue lupa namanya siapa ya Nama pedangnya itu loh Ah ini dia nih Suzaku Enkitetsu En Apa gitu Nih ini nih Kita coba Kita coba Kita coba pake aja Teman-teman ya Yang ini nih Suzaku Enkitetsu En Mugonin Mugonjin Mugonjin lah ya Ini ya teman-teman ya Kalian harus punya ini dulu Kalian tau lah ya Cara dapetinnya gimana ini ya Di versi ya Kalian tinggal beli doang Anjir gampang banget lah Ini teman-teman Kalian bisa cari aja sendiri Oke Oke Sekarang Kita akan langsung aja Merubah pedang ini Menjadi True 3SS Teman-teman ya Oke let's go Mari kita ngomong aja Langsung sama Jorok Are you ready To truly master my style Yeah Yes I can make you stroke It'll cost 5 billion What 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 Bukan ada 1 billion Kok jadi 5 billion Nani Sumpah Kemarin gue coba Itu 1 billion Buset baru dirubah dong Imagine 5 billion guys ya Bukan 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 1 billion lagi Tapi 5 billion Sorry banget ya Alright Oke Tapi bener ya Kalian tetap butuh 2.000 Udah kan Nani Oh This is it The true santorio Oh Oke Terus santorio kan Ah Terus santorio udah beli Langsung aja Coy Gila Nah ini nih Kita akan langsung aja ngecek Teman-teman ya Kita akan langsung aja Showcasein Teman-teman ya Oke Jadi ya Gue tadi agak salah Dimana kalian butuhnya 5 billion Ternyata ya Bukan 1 billion Tapi Itunya bener ya Kalian tetap butuh 2.000 Tetap Tetap butuh 2.000 Sword stats Teman-teman ya Bukan 3.000 Oke So ya Langsung aja kita pake Santorio By the way gue pakein dulu Armament haki nya Beuh Gila Armament haki gue Cake banget Bentar gue healing dulu Pak ini Darah gue Berkurang anjir Imagine Oke langsung aja Kita coba ya guys ya Cut-cut nya ya Masih Masih biasa sih Cut-cut nya teman-teman ya Kita Q nya aja Langsung coba L 1080 pound pinnik Buset dah 68.000 Sakit banget Anjir 68.000 Lumayan banget Dan cooldown nya Ngerotak Cepet banget Cooldown nya Buset dah Gue lupa disini Susah banget Gue aja masih belum bisa AFK disini Ini berat banget Disini teman-teman Sumpah Disini AFK nya berat banget Jadi gue gak menyarankan Kalian kalo masih 2.000an Kayak gue gini ya Liat status gue Masih cupu banget gitu kan Jadi gue tidak menyarankan Kalian untuk disitu Jadi lebih baik Kita pindah dulu Teman-teman Jangan disini ya Disini berat banget pak Segebuk meninggal saya Oke Kita pindah dulu ke rabbit Oke Mari kita langsung Mencoba aja Teman-teman Ini apa AKI gue masih belum nyala Nami Oke Ini AKI gue nyala Kita healing sebentar Kita langsung Oba teman-teman B2 ini GG juga sih Yang skill Q nya aja Udah 68.000 loh Dan area nya gede banget ya Tuh Langsung meninggal anjir Itu Apa tuh Tuh bentar Itu 60.000 Terus tambah Tambah 16.000 lagi Gitu apa gimana Gue coba lagi ya Gue coba lagi Gue coba lagi Ya 60.000 Nggak nggak 60.000 60.000 Demeknya teman-teman ya GG Dengan status gue kayak gitu 60.000 Imagine gak sih Baru 2.000 loh gue GG gak Oke kita coba Grid Dragon Twister Eh Oke 40.000 Not bad It's not bad Not bad Gimana ya Not bad Menurut gue sih not bad Not bad ya Grid Dragon Twister Oke Kita coba Rokundo Notsuji Rokundo Notsuji Oh gak bisa Nani Nani Kok gak bisa Nani Oh itu dia tuh Oke Oke What is that Wah ini ada Ada orang gak jelas Gue bunuh aja lah Rengoku Where are they Where are they Where are you Come here Come here bro Come here bro Wah Ilang deh cowok Ilang deh cowok Oke kita coba aja langsung Rengoku Onigiri Kita coba ya Rengoku Oh my god Onigiri Lanjir Gila damage-nya berapa itu Terus 70.000 Anjir Sakit banget Dang bro Dang Ini mirip-mirip Kayak yang Gear 4 kemarin coy Wah gila Cuman ya Sekali lagi nih Suaranya Wah ini Aslin banget Rengoku Onigiri Meninggal lo semua Meninggal gak tuh Tuh orangnya Meninggalkan tuh NPCnya Meninggalkan tuh NPCnya Meninggal Gue Rengoku Onigiri Terus itu area Gede banget Area-nya ya Area-nya gede banget Sumpah Cooldownnya Apa nih Imagine cooldownnya Rengoku Onigiri Aduh cuman sayangnya Gak ada suaranya Efek suaranya Itu loh Always Ini game Memang This game Is always The sound Problem is The sound There is no sound Why Padahal gue udah Mentok Suaranya udah kenceng Temen-temen Tapi gak ada Apa gue matiin Efek suaranya selama ini Gak ada Background musik Gak ada Disable Efek Screen Shake Gak ada Gak ada Jadi Emang gak Gak ada suaranya Gitu Anjir Ini kalo ada suara Keren banget Lihat Ini keren banget Si Boom Gila Demeknya berapa Langsung meninggal Langsung meninggal Itu Soba gue Coba lawan yang bossnya Disitu Langsung mati Gak ya Gila Sakit banget Anjir Yang Rengoku Onigiri Yang Rokudo No Suji Kita coba lagi 80 ribu Oke lah ya 80 ribu Begitu doang sih Tapi Rada-rada Gimana gitu Yang Q-nya enak Yang E-nya Rada-rada kurang Kalo menurut gue Yang E-nya kurang banget Demeknya Cuma 40 ribuan 46 ribu Cuman area luas Rokudo ini Menikmatnya itu Langsung meninggal Semua cowo Langsung meninggal Gitu kan Yang itu Nah itu dia tuh bossnya Kita coba aja langsung Rengoku Onigiri Ini berapa Demeknya ya Tadi sih 170 ribu Yang artinya Demeknya gila banget Rengoku Onigiri Oh gak deh Gak 170 100 ribuan Temen-temen ya 100 ribuan Demeknya Dengan harga 5 bilion Hmm Oke lah ya Gak jelek gitu kan Rengoku Onigiri Kita coba gini ya Rengoku Onigiri Boom Buzet lah 100 ribu Demeknya Kita balik lagi loh By the way Jadi kalo kalian Rengoku Onigiri Kedepan Kalian balik ke belakang lagi Coy Jadi Jadi kalian Istilahnya gak Gak berpindah tempat Gak teleport ini ya Rengoku Onigiri Kalian tetap di tempat yang sama Coy Jadi balik Balik lagi nih gue nih Balik lagi nih Oke sekarang kita mencoba Pedangnya Oden ya By the way Eh gue udah Udah sespon kan ya Udah oke Kita coba pedangnya Oden Sekarang oke The Oden's Blade Apakah lebih OP Daripada True Santorio Ini True Santorio Gokil pak Ini Anjir ini keren banget Cok Stress Gila Itu keren sih Itu keren sih Gue jujur ya Itu efeknya Kece parah pak Kece parah pak Gabong Keren banget Oke Sekarang kita coba The Oden's Blade Temen-temen ya Apakah OP juga Karena ini dapetnya susah juga Coy Kalian ada change-nya gitu Buat ngelawan Oden Ini gue dari kemarin Makanya baru dapet sekarang nih Kita langsung aja coba Kalo by the way Kalo pedangnya Oden Dikasih Arman Haki Jadi kayak gitu temen-temen ya Jadi kayak gitu tuh Kalo dimasukin sarung ya Pedangnya gila Keren banget Oke Kita coba aja langsung Kita langsung Paradise Waterfall 50 ribu ya 50 ribu Ini skillnya cuman 2 Beda ya Jadi kalo true True triple Apa sih ngomongnya True triple Katana lah ya True triple katana ya True 3SS lah ya Itu skillnya Skillnya banyak kan Skillnya banyak kan ya kan Nah kalo ini gak Dia cuman 2 doang Paradise Waterfall Nah kayak gitu doang Walaupun itu GG juga sih Demeknya kayak sih Apa sih gue katanya Oke kita coba Togen Totsuka Kita coba Kenapa tuh gue Kenapa tuh Ngapain itu gue Barusan anjir langsung meninggal Cuman 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 Nani 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 Gue coba lagi Gue coba lagi Dari agak jauh mungkin Dari agak jauh kita liat ya Togen Totsuka Oh Kita kayak dari Dari atas Lompat ke atas Abis itu ngedive ke bawah Pake pedang cuy Oke Demeknya GG juga sih 80 ribuan temen-temen ya Dan ini Ya gratis Kalian cuma perlu ngelawan Oden doang Gak perlu ngapain gitu kan Cuman demeknya GG juga sih Demeknya luar biasa gitu kan Oke Cepet lah Paradise Uh 50 ribu Togen Hmm Berapa tuh anjir Berapa tuh How much damage is that I don't know men Yang pasti Togen Totsuka Oh bisa dipake terus-terusan pak Anjir Cooldownnya gak ada otak pak ya Paradise Waterfall Togen Totsuka Oh gak bisa dipake pak Tidak Tidak No No Togen Totsuka 90 ribuan pak Demeknya pak Gokil 90 ribu loh guys 90 ribu Gokil banget Sumpani pedang Lumayan lah ya 90 ribu loh ya Mirip-mirip kayak Terus Antoryu tadi lah Ini gak beda jauh gitu kan Terus Antoryu kan 120 ribu lah ya Ya Demeknya gokil sih Itu 2 ribu ya Itu status gue 2 ribu Jadi Ya seharusnya kalian baru dapet Demeknya segitu gitu Gila coy Gila Tapi ya Ini worth it sih 5 bilion Ya emang agak susah sih Kalian farmingnya emang Emang rada dajl ya Kalau kalian Baru-baru Apalagi baru-baru ya Wah Good luck sih farmingnya sih Good luck ya Wah anjir kalau gak pake haki Ya 2 damagenya segitu tuh 70 ribu ya Harus pake haki Emang baru sakit The hell Ninggal Rokuro Boom Gila Tapi ini Rengoko Onigiri Keren banget Gak Gak bong Gak ada obat nih Rengoko Onigiri ya pak Keren Keren So ya Itu aja kayak temen-temen Untuk video kita kali ini Semoga gue udah cukup menjelaskan Gimana cara untuk Ngedapetin Pedang True Triple Katana ini Temen-temen Atau True 3SS ini Temen-temen ya Dan caranya cukup mudah Sebenernya Cuman farmingnya doang Emang agak susah ya Farmingnya kalian mesti Ngumpuli 5 bilion Bukan 1 bilion Sekarang 5 bilion aja Imagine gak sih So ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe kalau kalian gak suka Subscribe kalau kalian gak suka Gak usah sudah lupa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Ber İsa Booyang 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 Baik